Pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor di ruas jalan Suprapto, Kota Manado, disergap tim Resmob on the route, tim Delta, Polresta Manado. Dengan sigap, petugas yang turun dari mobil langsung menurunkan paksa pelaku dari motor hingga terjatuh dan tak berkutik. Pelaku berinisial RP, warga Singkil, tidak dapat berbuat banyak saat ditangkap dan langsung digiring kema Polresta Manado. RP sebelumnya diketahui merupakan pelaku penyerangan terhadap pengunjung dan karyawan di kawasan Megamas. Dari rekaman CCTV, RP melakukan penyerangan dengan senjata tajam secara membabi buta. Pelaku dengan inisial RP, usia 30 tahun, pekerjaan swasta, warga Singkil, di mana motif pelaku adalah saat itu ada silsipan, ketersinggungan, pelaku merasa keberatan. Sehingga pelaku yang saat itu sudah dalam kondisi mabuk, mencabut bila pisau dan membuat keributan serta melakukan pengancaman. Hingga kini polisi masih mendalami motif penyerangan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 335 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.